JETOK SIKUNI Siapa yang mau kentang goreng dan mie telur ceplok dari jeli? Eit, belum boleh dimakan ya. Karena kita mau main ke pabriknya dulu nih. Bahan baku pembuatan permen jeli ini pastinya agar-agar. Tahap pertama pengolahan, masak agar-agar dengan bahan lainnya pada suhu 100 derajat Celcius. Dalam waktu 15 menit. Oh iya, semua bahan-bahan ini sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia lho. Jadi pastinya aman untuk dikonsumsi ya. Pabrik ini gak main-main. Mesin produksinya mampu menampung adonan permen hingga 200 kg lho. Lanjut yuk, kita ke tahap pencetakan. Nah ini dia mesinnya. Dari mesin besar ini permen jeli berbentuk kentang goreng akan dicetak. Satu loyang bisa diisi sekitar 250 buah permen jeli. Setiap menit setidaknya mesin ini bisa mencetak sebanyak 23 hingga 25 loyang. Beuh, cepet banget ya. Eh, eh lihat tuh ada yang unik deh. Cara pencetakan kentang gorengnya bukan dari bentuk loyangnya lho. Tapi dan tepung yang disebut tepung molding atau tepung cetak. Wah unik ya, keren. Jadi tepung-tepung molding ini sudah didiamkan selama beberapa saat hingga akhirnya bisa menghasilkan bentuk sempurna. Yaitu mirip kentang goreng. Wah lucu banget. Saatnya proses pengeringan. Lama proses pengeringan tergantung dari produk yang dibuat. Kalau untuk bentuk kentang goreng seperti ini setidaknya dibutuhkan waktu selama 60 jam. Setelah dikeringkan sekarang saatnya proses coating nih. Ayo kita buat permen jeli makin mirip kentang goreng. Supaya sempurna adonan permen harus ditim dengan air bersuhu 80 derajat celcius. Proses ini bertujuan agar gula dapat menempel dengan sempurna. Ah mumpung gak ada orang. Ambil satu bisa kali ya. Ayo lagi ngapain? Udah ayo. Bentar kita dimarahin sama mas dan mbaknya yang lagi kerja loh. Permen jeli bergaya kentang goreng selesai. Sekarang kita intip yuk. Gimana proses pembuatan permen jeli berbentuk mie dengan telur ceplok? Mie ini sudah dibentuk sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Lihat beneran kayak mie ya. Nah kalau sudah dibentuk mie seperti ini selanjutnya permen jeli masuk ke mesin cooling water. Dengan suhu 20 derajat celcius dan kelembapan 23 persen. Selanjutnya permen jeli akan terus berjalan selama kurang lebih 5 menit. Ukuran permen jeli berbentuk mie ini panjangnya kurang lebih 64 cm dengan berat 9 gram. Oh iya dalam sehari pabrik ini bisa menghasilkan kurang lebih puluhan ton produk permen jeli dengan berbagai bentuk. Wah mbak ayo cepet permen-permennya dibungkus buat kunyel bawa pulang mie. Wah sekarang permen jellinya bentuk mie nih. Aduh jadi makin lapar nih Mbul. Hei Mbul. Ayam goreng eh ayam goreng. Aduh nyel ngagetin aja sih. Maaf Mbul maaf. Kok kagetnya ayam goreng sih Mbul. Mbul lagi lapar banget soalnya Nyil. Iya iya deh habis ini kita makan ya Mbul. Asik. Oh iya permen jeli itu permen yang penampilannya transparan dan punya tekstur dengan kekenyalan tertentu. Kekenyalan jeli biasanya tergantung banyaknya bahan jeli yang digunakan. Unyil mau kasih tips nih. Kalau mau tau permen jeli yang aman dimakan pastikan permen jeli kalian berwarna jernih, transparan, kenyal, elastis, tidak berbau. Oh iya satu lagi nih permen jeli yang aman dimakan biasanya punya rasa manis asam yang segar. Hmm tapi harus diingat ya makanlah sewajarnya. Gak boleh berlebihan ya teman-teman. Kesel deh Oga. Bukan robotnya yang sekolah ya. Hihihihi. Tapi kitanya yang belajar bikin robot. Selain itu kita bisa main sama berbagai jenis robot. Nah gimana? Tertarik? Yuk langsung aja ikut unyil. Assalamualaikum sepada. Waalaikumsalam. Wah. Ampun bot. Kok robot yang nyamperin pintu ya? Mau cari siapa ya? Eh. Pak Oga. Gak usah takut pak. Robotnya baik kok. Coba selaman aja. Emang bisa Den? Ntar Pak Oga dicakar lagi. Enggak kok pak. Aman. Tenang aja. Hai Pak Oga. Apa kabar? Baik bot. Baik. Wah. Canggih bener ya Den ya. Silahkan masuk. Tuh pak disuruh masuk tuh. Yaudah ayo kita masuk. Ayo deh Den. Wih cakep ya Den robotnya. Nah ayo Pak Oga. Unyil kasih lihat nih cara bikin robotnya. Iya Den. Pak Oga butuh buat ngelawan robot beca Pak Oga. Oke pak. Pertama kita buat dulu yuk. Desain untuk komponen elektroniknya. Nah komponen-komponen seperti sensor dan otak robot. Akan kita pasang di papan sirkuit yang sedang kita desain ini. Di bagian ini kita buat rangka robotnya nih. Termasuk peralatan-peralatan yang akan dipasang ke robot. Fotokopian sekarang cakep-cakep ya Den ya. Ya ampun. Ini tuh mesin pemotong laser Pak. Untuk membentuk desain yang kita inginkan. Jadinya bisa lebih pas dibanding alat pemotong manual. Gitu Pak. Bahannya apaan sih ini? Eh 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 jangan Pak. Jangan. Nanti tangan Pak Oga bisa kepotong. Bahaya Pak. Hmm kalau ini bahan yang dipakai aklirik Pak Oga. Selain itu bisa juga sih pakai papan serbuk kayu. Oh gitu Den. Untung belum Pak Oga pegang tuh laser. Hehehe. Nah untuk membuat robot yang lebih besar dibutuhkan bahan rangka yang lebih kuat Pak. Hmm contohnya besi seperti ini nih. Nggak harus besi baru sih. Besi bekas peralatan rumah juga bisa dipakai. Tuh lihat aja Pak Oga. Tuh lihat Pak selanjutnya tinggal dihlas deh sesuai desain yang sudah dibuat. Wah berarti gerobak Pak Oga bisa juga nih dibuat jadi robot. Ntar jadi gerobot deh gerobak robot. Bisa Pak bisa. Yuk lanjut Pak. Sekarang kita mulai rakit rangkaian elektroniknya ya. Kita pasang nih komponen-komponennya dengan teliti. Eee ayo Kak jangan sampai ada yang salah ya. Dipasangin satu-satu gitu Den. Iya dong Pak Oga. Masa dilem. Hehehe. Nanti nggak mau nyala robotnya. Eee ayo Pak kita lanjut ke proses perakitan untuk membuat robotnya bergerak. Ayo. Emang ngapain aja sih Den? Menurut kakak-kakaknya sih biar robotnya bisa bergerak ya harus dilengkapi komponen pendukung. Seperti kaki roda dan motor penggerak Pak. Eh ayo Hafiz jangan sampai kendor masang murnya. Kamu nggak mau kan robotnya tiba-tiba rontok di tengah jalan. Hahaha. Itu robot apa rambut Pak Oga Den? Kok rontok? Hahaha. Wah ayo Raisa. Sekarang tinggal sambungkan kabel-kabelnya tuh. Jangan sampai salah pasang ya. Oh iya robot sosial ini menggunakan daya dari aki sebesar 24 volt sebagai sumber listriknya. Wah udah mau jadi ya Den? Tapi kok belum bisa ngomong kayak yang tadi? Ya belum dong Pak. Kan belum diprogram. Robot sosial ini dikendalikan pakai sensor suara Pak. Sekarang kita rekam dulu nih suara kita sebagai perintah dan jawaban-jawabannya ke dalam komputer ini Pak. Jadi robotnya bisa merespon sesuai dengan perintah suara yang kita keluarkan. Oh gitu ya Den. Selain bisa ngomong robot sosial ini bisa ngapain lagi Den? Aku sukanya makan. Selain bisa ngomong robot ini juga dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah lewat kamera ini Pak. Keren kan? Wih bener-bener canggih nih robot ya Den ya. Objek terdeteksi oleh webcam. Citra digital yang tertangkap akan masuk ke mikroprosesor untuk diolah menggunakan berbagai metode pengolahan citra digital secara real time. Setelah mikroprosesor dapat mengenali objek berupa wajah manusia, selanjutnya mikroprosesor akan memberikan kode perintah pada mikro kontroler Arduino untuk menggerakkan motor servo pada kepala robot. Ngomong-ngomong robot yang mirip manusia, Unyil punya info nih Pak. Kenalin nih Pak, Mbak Sofia. Robot dengan kecerdasan pembuatan yang canggih. Hmm gak cuma bisa bergerak lho Pak, Mbak Sofia ini juga bisa menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, mengenali wajah, bahkan mengekspresikan emosi. Ya persis banget kayak manusia sih, bahkan robot buatan perusahaan teknologi dari Hongkong ini sudah diberikan status warga negara oleh Arab Saudi lho Pak. Wih robot pertama yang punya warga negara nih. Selain robot sosial, ada robot-robot lain juga lho. Ada robot lain follower yang bisa bergerak mengikuti garis. Tuh liat, canggih kan? Selain itu ada mobile arm. Tuh liat, bisa dikendalikan pakai smartphone juga. Bisa disuruh-suruh buat ngambil barang. Dan masih banyak robot lain teman. Nah gimana, seru kan ikut Unyil. Bisa bermain sekaligus belajar. Ya siapa tahu nanti kita bisa ikutan bikin robot-robot yang canggih juga. Yang pastinya berguna buat kehidupan manusia. Mana Pak Uga robot becanya? Nih, biar Unyil lawan pakai robot buatan Unyil nih. Itu Den. Tuh, liat tuh. Hati-hati Den. Robotnya ganas bener. Ah, Pak Uga ngarang aja nih. Ngimpi kali nih. Bener kok Den. Sungguh. Mana? Tadi berubah jadi robot. Serem bener, serem. Sumpah deh. Mau main robot lagi nih. Den Unyil. Malah ditinggalin lagi. Mungkin bener ya kata Den Unyil. Uga cuma berhalusinasi kali. Tolong. Ada bot roh. Eh, robot. Sampai jumpa di video selanjutnya.